DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 Tahun Sidang 2024-2025 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Setempat Jalan Soekarno pada Kamis 24 Oktober 2024 Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Palangkaraya Haji Subandi Di mana agendanya yakni membahas dan menyempurnakan berbagai rancangan peraturan daerah Termasuk evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap raperda tentang perubahan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2024 Kemudian juga menetapkan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Kota Palangkaraya masa jabatan 2024-2029 Serta penyampaian hasil evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD tahun 2025-2045 Hari ini DPRD Kota Palangkaraya menyenanggarakan rapat paripurna dengan tiga agenda pokok Yang pertama, DPRD menindaklanjuti hasil evaluasi ABBD perubahan tahun 2024 DPRD dari Pak Gubernur Kemudian ditindaklanjuti oleh badan anggaran Membahas tindaklanjuti dari evaluasi tersebut Kemudian tadi disahkan Dan sudah mendapat dukungan Lapan praksi semua DPRD menuju bahwa perubahan ABBD tersebut Sudah ditindaklanjuti hasil dari provinsi Dari Gubernur Kemudian yang kedua Kita menindaklanjuti hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi dalam hal ini terkait dengan Peraturan Tata Tersib DPRD Lima tahun ke depan Dari hasil fasilitasi tersebut DPR mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti Apa yang menjadi catatan masukan tarang Dan Alhamdulillah Sudah ditindaklanjuti oleh badan perbetukan peraturan daerah atau pemerintah Dan hasilnya juga sudah dilaporkan di baripurna tadi Kemudian yang ketiga DPRD Kota menindaklanjuti hasil evaluasi atau fasilitasi Perda RAPERDA RPGPD 2025-2045 Yang prosesnya cukup panjang Pada perode sebelumnya dilakukan pembahasan Kemudian perode sekarang setelah tersusunnya alat kelengkapan Baru kita membahas dan tadi hasilnya sudah kita sampaikan Tanda diperluarkan